Dulu sebelum ada televisi itu mengisi kehidupan manusia, jadi misalnya jenderal perang atau penemu. Media sebelum tahun 1940-an itu ketika membahas personal atau orang lain, yang dibahas adalah orang-orang ini yang punya prestasi besar ini. Tapi setelah tahun 1940, setelah ditemukannya televisi, akhirnya semua orang memiliki tanda kutip dewa-dewa baru. Sembilan Nama FM Merkuri, informatif, inspiratif. Halo, apa kabar sahabat Merkuri, sahabat Youtube? Senang bisa hadir kembali di perbincangan kerja bareng Sembilan Nama FM Merkuri dan teman-teman dari Visi PUNERD ya. Inilah dialog sosial-politik, tapi kali ini kita tidak sedang akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan sosial. Masih lah ya. Yang lebih menarik lagi, narasumber saya hari ini itu seorang akademisi juga, tapi ternyata baru saja merilis sebuah buku. Judulnya adalah Manusia Paling Dipuja di Seluruh Dunia. Kalau jawaban Anda adalah Aldi Susanto, itu adalah nama saya, maka itu adalah jawaban yang salah. Karena nanti kita akan nanya ke penciptanya, siapa sebenarnya manusia paling dipuja di seluruh dunia ini. Oke, saya kutip dulu narasumber saya yang berbobot, bukan hanya karena bukunya oke, tapi juga bobot badannya itu bersaing dengan saya gitu ya. Mas Angga Prawadika Aji, SIPMA. Iya, betul. Sehari-hari beliau ada di Departemen Ilmu Komunikasi. Ini menjadi staff pengajar ya? Betul. Atau sudah ada di struktur? Belum? Belum. Belum ya? Masih dosen muda. Masih dosen muda gitu ya. Iya, iya, iya. Anak muda yang luar biasa. Dan ya, celebrity. Oh, ini ternyata kalau judulnya ada. Celebrity Manusia Paling Dipuja di Seluruh Dunia. Cuma kalau judul bukunya itu manusia paling dipuja di seluruh dunia itu saja, disembunyikan celebrity-nya. Tapi saya mulai dengan pertanyaan apa yang menarik perhatian Mas Angga membuat buku dengan judul manusia paling dipuja di seluruh dunia ini? Iya. Apa yang melatar belakangi begitu, apa namanya, passion Anda untuk menulis buku ini? Apa Mas? Ya, sebenarnya kalau misalnya ditanya tentang alasan saya menulis buku ini, rasanya mungkin sudah dua tahun yang lalu gitu ya. Ada pemikiran gitu lagi santai-santai di rumah, itu kemudian mikir gitu. Kayaknya banyak sekali hal di dalam kehidupan kita itu sebenarnya dipengaruhi oleh celebrity gitu ya. Kalau misalnya apa namanya, bahkan berita-berita politik yang ada di media sosial atau di berita gitu. Saya lihat itu misalnya di media-media besar juga, disitu selalu ada berita tentang celebrity yang paling populer. Artinya itu jadi sebuah hal yang sangat diperhatikan oleh masyarakat. Belum lagi nanti celebrity itu juga memberikan efek misalnya mengontrol apa-apa yang kita inginkan. Kita ingin punya baju baru misalnya. Itu yang jadi contoh juga celebrity. Yang jadi trendsetternya celebrity ya. Dulu ada trend tentang mukena yang terbaru gitu. Gara-gara ada bintang film Tamara Blazinski punya bikin mukena, sorry, pakai mukena gitu baru semua orang pakai juga. Artinya celebrity ini kan ternyata penting banget nih dalam kehidupan. Nah ternyata setelah saya telusuri belum ada nih yang bisa membahas tentang celebrity secara mendalam dalam konsep sosio-kultural masyarakat kita gitu. Sehingga saya akhirnya tertarik gimana sih sebenarnya peran celebrity ini dalam kehidupan dan efeknya dalam kehidupan kita seperti apa. Jadi kalau misalnya pertanyaan selanjutnya adalah kira-kira apa yang Anda dibahas dalam buku Anda yang judulnya manusia paling dipuja di seluruh dunia ini? Ya tentu saja nomor satu yang ingin saya sampaikan bahwa dalam buku ini bahwa sebenarnya ketertarikan dengan celebrity itu ternyata bukan sifat dasar manusia gitu Mas Aldi. Artinya bahwa zaman dulu itu ternyata orang peduli dengan seseorang itu karena prestasinya misalnya dia seorang general dulu misalnya atau Pak Karno gitu. Karena dia adalah orang yang berada di politik. Tapi sekarang kita peduli pada orang-orang yang karena ya sesederhana aja jadi perhatian media gitu. Misalnya kayak sebut nama nih misalnya kayak Nikita Mirzani gitu. Kalau dipikir-pikir ngapain sih kita peduli sama dia kan dia nggak ada hubungannya dengan kehidupan kita ya. Dia juga nggak memberikan efek yang besar kayak misalnya Pak Karno pada kita. Tapi masyarakat zaman sekarang menghabiskan waktunya untuk membahas celebrity gitu tentang idol misalnya. Saya berupaya untuk membongkar itu semua dalam buku saya gitu. Termasuk di dalamnya juga pertanyaan kenapa sih di Indonesia itu kalau misalnya pengen jadi seorang politikus, mending lewat jalur jadi artis dulu, celebrity dulu. Misalnya kayak, ya banyak lah gitu kan celebrity yang. Artinya, artinya celebrity itu sangat dekat dengan ketenaran, sangat dekat dengan apa namanya, di sana sini itu disanjung-sanjung, dipuja-puja begitu ya. Kok bisa kayak begitu ya? Kenapa ya? Ya karena pada dasarnya memang itu tadi. Misalnya di, celebrity ini kan menggantikan peran dari orang-orang hebat yang dulu sebelum ada televisi itu, mengisi kehidupan manusia. Jadi misalnya general perang atau apa, penemu. Media sebelum tahun 1940-an itu ketika membahas personal atau orang lain, yang dibahas adalah orang-orang ini yang punya prestasi besar ini. Tapi setelah tahun 1940 setelah ditemukannya televisi, akhirnya semua orang memiliki tanda kutip dewa-dewa baru gitu. Yang muncul di televisi, yang muncul di media itu menjadi pusat perhatian. Sehingga akhirnya kita itu berada dalam dunia yang dikontrol oleh tanda kutip media ya. Sehingga akhirnya kita pun juga akhirnya menghabiskan banyak waktu kita dengan melihat celebrity. Jadi artinya sebenarnya peran besarnya itu bukan pada manusianya, tapi pada medianya ya? Betul. Secara ilmu komunikasi ya? Betul. Betul sekali. Artinya bahwa selama beberapa tahun yang namanya media itu hampir tidak bisa tergantikan gitu ya. Saya bayangkan misalnya kayak gini, Mas Aldi. Misalnya pada, Mas Aldi mungkin sudah cukup lama ya, 1980-an gitu. Iya, kata cukup lama itu kan untuk menggantikan, sudah cukup tua gitu ya. Saya misalnya, bayangkan aja misalnya pada tahun 1980-an, Mas Aldi ini seorang yang talented, ganteng, terus kemudian pintar nyanyi. Punya modal yang perfect untuk jadi penyanyi dan terkenal di masanya. Tapi Mas Aldi tinggal, kebetulan tinggal di daerah yang agak pelosok nih. Di Trenggalek misalnya. Yang jauh dari publikasi gitu. Iya, betul. Bayangkan pada era itu, mungkin enggak untuk kemudian bisa menjadi seorang selebriti yang terkenal. Oh, mungkin tapi kecil banget. Kecil banget. 0, berapa persen. Karena Mas Aldi harus ke Jakarta, harus kemudian berhadapan dengan media, ya kalau medianya mau mengorbitkan, dan lain sebagainya. Nah, di situ posisi media kan gede banget. Media itu punya menentukan siapa yang hari ini saya orbitkan dan mana yang enggak. Nah, zaman sekarang ini yang menarik Mas Aldi karena peran media itu sekarang digantikan oleh media sosial dan internet. Asalkan semua orang itu punya akses terhadap internet misalnya, kemudian dia punya akses ke Youtube atau ke Instagram, semua orang bisa jadi selebriti. Akhirnya peran media itu menjadi berkurang di era yang digital seperti ini. Ini media dalam pengertian media mainstream, ya? Betul, betul. Karena yang apa namanya, Youtube dan teman-temannya itu, TikTok, IG itu media juga, tapi media sosial, gitu ya. Dan artinya sebenarnya kemudian, ya tadi balik lagi ke soal ketenaran, di puja-puja, di sanjung-sanjung, begitu ya. Nah, saya jadi berpikir Mas Angga tadi membukanya dengan sangat pas bahwa di zaman sebelum tahun berapa, 1945, 40-an ya. Itu orang dihargai, orang di puja-puja, di sanjung itu karena prestasinya. Kalau sekarang kan enggak semua selebriti punya prestasi. Iya. Bahkan banyak yang kontroversial, kayak gitu ya. Yang terakhir, kita tahu Mbak Embong dan Paula kepleset. Betul. Ya, melakukan prank KDRT yang dia sendiri juga enggak nyangka, bahkan kayak begini. Berarti citra selebriti di era-era sekarang ini sebenarnya seperti apa ya? Iya, menariknya adalah pada era zaman sekarang yang disebut dengan selebriti itu kan jumlahnya menjadi sangat banyak nih, Mas Aldi. Artinya, karena semua orang secara praktis itu bisa menjadi selebriti dan populer, gitu. Asalkan mereka itu tadi, punya internet dan apa-apa. Iya, iya, iya. Betul, betul. Sekedar sebuah contoh begitu ya. Ucup Klaten itu kalau yang perempuan siapa itu? Mbah siapa itu? Udah, yang sama Ucup Klaten itu loh. Yang Mbah siapa itu ya? Yang Mbah ya pasti udah sepuh ya. Itu kan menjadi dikenal semua orang gitu. Padahal sebelumnya kita enggak tahu ya kan? Mbah yang lucu-lucuan sama Ucup Klaten itu ya, iya kan? Nah, itu kan kekuatan sosial media itu di situ begitu ya. Terus, mau kelanjut. Yang artinya, seperti yang saya pentingkan Mas Aldi tadi, artinya ada begitu banyak, ada ribuan gitu. Yang enggak tahu, mungkin setiap hari akan selalu muncul baru karakter. Yang menariknya adalah, kalau jaman dulu ketika kita bicara tentang selebriti, maka selebriti itu kan sifatnya Jakarta sentris ya. Jakarta sentris ya. Artinya ya semua selebriti ya dari Jakarta. Sekarang kalau Anda lihat di Instagram itu, ada yang dari Tulungagung, dengan kelokalannya gitu ya. Kemudian ada yang dari Aceh, ada yang dari mana. Bahkan yang menarik ini, disabilitas pun, itu bisa menjadi selebriti sekarang Mas Aldi. Artinya, mohon maaf misalnya badannya pendek atau apa, itu sebetulnya bisa menjadi. Nah, tapi di kondisi seperti itu, seperti dalam dialami kasus Bae M. Wong itu adalah, selebriti ini menjadi saling bersaing dengan satu dengan yang lain. Karena istilahnya Red Ocean, jadi sangat benar-benar saling bersaing gitu, sehingga mereka akan melakukan apapun untuk mempertahankan popularitas. Akhirnya tindakannya jadi ya aneh-aneh gitu. Ya, aneh-aneh. Ini yang kemudian saya sebut dengan ketika bicara soal pencitraan, jadi nggak selalu positif begitu ya. Oh, ini ada tambahan Mbak Minto ya? Ya, Yulia, Mbak Minto namanya ya. Yang ini, Mbak Minto ya. Mbak Nila ada di sini. Kalau Mbak Minto, ini Mbak loh ya, bukan Mbak. Ya, ya, oke. Dan itu artinya bahwa, balik lagi ke tadi itu, artinya bahwa citra itu juga karena persaingan itu bisa membuat yang bersangkutan itu menafikan ya. Apakah saya akan dipersepsi positif atau enggak, yang penting saya terkenal dulu. Gitu ya? Iya. Karena ada satu konsep dalam ilmu komunikasi kan, there's no such thing as bad publication. Jadi, apapun yang membuat orang itu terkenal, selama itu kemudian konteksnya itu mempertahankan perhatian orang kepada dirinya, maka itu juga baik. Sebagai contoh, saya sebut nama ya, Nikita Mirzani misalnya. Iya, ya, ya. Nikita Mirzani. Artinya... Ada apa dengan Nikita Mirzani, Mbak Tengga? Oh, ya itu lupa. Ya, Nikita Mirzani yang saya bicarakan adalah strateginya. Strateginya, ya, ya. Untuk mempertahankan popularitas. Iya, ya, ya. Artinya lepas dari banyak orang yang kemudian mengkritik Nikita Mirzani gitu ya, banyak haters ya istilahnya. Tapi, Nikita Mirzani ini dari sudut pandang budaya selebriti itu luar biasa, Mas Aldi. Karena, Nikita Mirzani tahu bahwa apapun pendapat orang pada dirinya, baik itu jelek ataupun buruk, asalkan membuat media itu melihat pada dirinya, pada Nikita Mirzani, Nikita Mirzani itu akan tetap stay pada seranak selebriti. Pada positioningnya dia gitu ya, pada positioning yang dia ambil gitu ya. Betul, betul. Lu mau jadi haters gue, lu mau jadi followers gue, peduli amat. Yang penting Nikita Mirzani langsung top of mind terus. Betul, makanya aneh juga gitu jadi haters itu. Haters itu sebenarnya kan kalau dimaksudkan kan juga follower yang Belum jadi. Yang membenci juga. Yang membenci. Artinya juga sama saja bagi Nikita Mirzani, jumlah follower atau jumlah hatersnya itu diuangkan, itu yang kemudian akan dia jual untuk mendapatkan, misalnya dia jadi interest product dan lain sebagainya. Kan nggak dilihat itunya. Yang dilihat adalah impact yang diberikan oleh Nikita Mirzani pada masyarakat secara luas gitu. Ya, ya oke. Kita belum membahas buku ini akan memberikan pesan-pesan apa begitu ya. Manusia paling dibuja di seluruh dunia. Tapi sabar ya, karena kita masih punya banyak waktu. Cuma yang apa namanya, sebelum saya break ke iklan, Mas Angka dalam buku Anda yang masuk per definisi selebriti ini siapa saja? Oke. Kalau selebriti ini saya definisikan memang... Hanya mereka yang di-entertain atau mungkin Anies Baswedan atau siapa lagi? Novel Bamukmin itu selebriti atau gimana? Memang agak sulit Mas Aldi untuk kemudian mendefinisikan secara pasti gitu ya selebriti ya. Tapi saya berupaya mengkaitkannya ada dua untuk definisi selebriti. Yang pertama adalah orang yang kemudian menjadi pusat perhatian media secara terus menerus satu. Dan yang kedua, apabila kemudian sudah perhatian media itu sudah memasuki kehidupan pribadinya. Waktu pribadi itu disebut dengan selebriti. Oke, gitu ya. Oke, kita berhenti sampai di sini. Nanti kita lanjutkan kembali. Mohon silahkan untuk Anda yang mau sharing-sharing boleh di seperti biasa 031-562-0696 atau juga melalui WhatsApp ya di 081-730-0096 setelah pesan-pesan. Terima kasih. Sekali lagi judulnya adalah Manusia Paling Dibuja di Seluruh Dunia. Kulitnya tadi sudah kita bahas, sekarang kita mau dalami bukunya. Tapi buku ini dijual untuk umumnya ya? Betul. Ya. Dimana bisa mendapatkan buku ini? Penerbitnya EA Books, jadi bisa langsung dicari di Google. Di Google ya? Ditulis EA Books gitu aja, nanti akan ketemu buku saya di halaman pertama gitu. Kalau di toko-toko buku, buku fisik ini nggak ada? Ada beberapa toko yang menjual, tapi saya agak lupa gitu. Di Surabaya bisa didapatkan di mana? Nanti mungkin bisa menghabari lagi Mas Aldi. Ya, ya, ya. Tapi menarik buku ini tebalnya ada, kira masih gimana? Seratus halaman lebih ya, seratus halaman lebih. Dan membahas tentang apa saja sih bukunya Mas Angga ini? Yang di dalam buku saya ini dibagi menjadi tiga bagian utama. Yang pertama saya membahas mengenai apa itu selebriti dulu, dan kemudian porsi selebriti ini pada masyarakat. Tentu pendekatannya ilmu komunikasi ya? Betul. Oke, yang pertama? Definisi selebriti itu sendiri. Yang kedua, kemudian saya mulai masuk pada bagaimana tentang dilema selebriti itu dalam masyarakat kita saat ini, terutama di masyarakat Indonesia, misalnya dalam isu gosip, tentang isu skandal, dan sebagainya. Dan yang terakhir saya membahasnya pada isu yang lebih luas, pada isu politik gitu. Oh, anda politiknya juga? Oke, oke, oke. Menarik. Dan berapa lama bisa membuat buku ini? Kurang lebih dua setengah tahun. Dua setengah tahun cukup lama karena kegiatan Mas Sangat juga ini ya, ngajarnya juga cukup banyak ya. Oke, tetapi gimana perasaannya setelah bisa akhirnya? Iya, senang banget. Saya pikir karena saya juga dosen yang mungkin masih pemula gitu ya, sehingga mungkin karya ini lepas dari banyak kekurangan itu jadi penanda mungkin saya, karya pertama saya untuk karya-karya berikutnya. Iya, insya Allah ya. Dan buku ini memang masih anget banget, baru dikeluar dari cetakan itu, percetakannya itu September 2022. Praktis cuma baru seumuran jagung aja belum gitu ya, baru sebulan ya? Iya, baru sebulan. Sudah bisa dikontrol belum? Berapa yang sudah, berapa? Waduh, mungkin ke penerbitnya ya. Lebih ke penerbitnya gitu ya, oke. Sombong banget ya dia. Kan harusnya dikontrol karena kan atasnya yang bikin kontrol, ada royanti kan ini ya? Dari setiap ini, apa serahkan ke kami? Iya, 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 iya. Tetapi menarik ya, tadi dibagi menjadi tiga, selebriti secara perdefinisi itu seperti apa? Tadi sudah sampaikan bahwa selebriti itu tidak hanya ini ya, tidak hanya mereka yang di-entertain ya. Betul. Ya, semua orang yang menjadi perhatian publik itu masuk kategori. Nah sekarang itu kan selebriti politik itu yang lebih kental dan itu dibahas di bagian akhir ya. Iya, iya. Di bagian akhir ya. Oke. Apa, selebriti, saya taruh di bagian akhir Mas Aldi karena mungkin temanya yang agak berat ya. Agak berat? Iya, agak berat. Karena saya bayangkan bahwa selebriti itu banyak yang ingin mengetahui, artinya mungkin jadi isu yang dialami oleh banyak orang. Tapi kalau misalnya kita ingin yang lebih serius membahas tentang politik itu saya taruh di bagian akhir gitu. Pertanyaan-pertanyaan seperti misalnya, kenapa sih sebenarnya kok jadi selebriti itu, pilihan hidupnya, kalau udah nggak populer lagi biasanya terjun ke partai politik gitu. Partai politik ya. Terus kemudian pertanyaan kayak, emangnya kalau dari selebriti nanti bisa nggak tuh mimpin negara tuh? Itu kan sempat muncul ketika 2019 ya, kalau saya nggak salah ya, ketika makin banyak aja selebriti kita, bahkan beberapa beruntung dalam tanah petik ya, terpilih menjadi kepala daerah gitu ya. Nah itu bayangkan kalau presiden kita kemudian Nikita Mirzani gitu ya. Betul, betul. Itu juga, ya artinya mungkin nggak terbayang gitu ya. Terbayangkan. Tapi saya pikir kayak kasusnya Trump itu kan juga menjadi sebuah mungkin ini ya, pelajaran juga gitu, bahwa presiden Trump kan adalah selebriti yang membuat dia populer juga karena dia selebriti gitu. Ya, ya. Selebriti itu selalu, jangan salahkan Pak Trump gitu ya, karena selebriti itu wajar, dia cara mencapai popularitasnya itu dengan... Ya, dengan berbagai macam... Yang penting tetap populer lah. Ya, betul. Lagi-lagi contoh yang paling bagus yang saya mengamini Mas Angga itu adalah Nikita Mirzani gitu ya. Iya, iya, iya. Tapi Mas Angga, by the way, apa yang kemudian kepikiran ketika Anda merilis, apa, berencana untuk bikin buku, dan ini membahas tentang selebriti dalam konteks yang lebih luas. Apa sebenarnya yang ada di benak Mas Angga waktu itu? Saya berharap sih orang yang membaca buku ini rame-rame jadi selebriti, atau saya berharap, oh orang jadi paham betul bahwa ini, 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 ini. Apa Mas, kalau boleh tahu? Ya, sebenarnya saya juga menurut ada idealisme yang ingin saya sampaikan gitu, ada pesan yang ingin saya sampaikan di buku ini adalah bahwa apa, mungkin kita harus bertanya lagi pada diri kita sendiri, apakah kita ini benar-benar, apa, tidak terlalu jauh untuk terlalu peduli pada selebriti, ini, seperti itu. Karena, kalau boleh cerita Mas Aldi, salah satu yang membuat saya menulis buku ini adalah, saya itu teringat ada sebuah kasus tahun 2015, kalau tidak salah, pada waktu itu saya melihat di salah satu ada akun penyedia gosip, ya, di media sosial, yang itu tanpa sengaja menyiarkan live seseorang yang bunuh diri. Ya, itu yang saya pikir itu, saya kaget betul gitu, kalau ini sudah bisa masuk ke ranah publik. Dan itu ternyata ketika itu kemudian terjadi, dan betul kejadiannya memang ada orang yang kemudian ditemukan sudah tiada, ya sudah, seperti biasa saja. Masyarakat juga biasa saja, akunnya juga biasa saja, yang itu kemudian membuat saya berpikir bahwa ada sesuatu yang salah mungkin dalam masyarakat gitu ya, dalam melihat popularitas, bahkan ketika melihat tampilan seperti itu juga dianggap sebagai tontonan biasa saja, gitu ya. Yang itu sebenarnya juga, kalau misalnya saya kaitkan, ternyata memang peran selebriti dalam kehidupan kita itu sudah begitu tinggi, dan makanya dalam buku ini saya berupaya untuk mengingatkan pada masyarakat bahwa selebriti itu punya efek yang gede loh ke kita, gitu. Dan kita mungkin harus lebih kritis, gitu, melihat ketertarikan kita pada selebriti apapun bentuknya. Oke, saya sampai di sini, saya senang mendengar jawaban ini, karena saya pikir, saya jujur mungkin karena saya mewakili orang yang jauh lebih tua dibanding masangga ya. Itu keresahan adalah mudah-mudahan buku ini bukan dibuat untuk membuat makin banyak orang kepikiran jadi selebriti. Iya, betul. Tapi justru sebaliknya bahwa selebriti masih diletakkan pada proporsi yang sebenarnya, karena cukup banyak juga, apa namanya, kontroversi-kontroversi yang kita tahu sendiri dihasilkan dari dunia selebriti. Betul itu ya? Iya, betul. Jadi, itu ada dua hal yang kemudian bekerja di sana. Nah, yang pertama bahwa masyarakat itu menjadi terlalu peduli, terlalu ingin mencari tahu bahwa kehidupan pribadi selebriti, gitu, Mas Aldi. Sehingga mereka tidak, masyarakat sekarang kan tidak akan puas, gitu, misalnya pada informasi-informasi yang sifatnya hanya permukaan saja. Misalnya, selebriti suka makan apa. Enggak, mereka menginginkan sesuatu yang lebih dalam, skandal terutama, gitu ya. Karena yang menariknya itu kan, gini, ada satu istilah dalam bahasa Jerman, gitu, istilahnya disebut dengan skagenfraud, ya, skagenfraud. Skagenfraud itu artinya adalah kenikmatan karena melihat orang lain mendapat kemalangan. Nah, itu ya kita lihat kalau selebriti. Kalau misalnya kita lihat selebriti, oh, ya Allah, Alhamdulillah, gitu. Walaupun kehidupanku biasa-biasa saja, tapi saya enggak cerai, gitu, misalnya, atau saya enggak kena skandal apa, gitu. Itu membuat orang, masyarakat itu menjadi lebih enteng melihat, gosip, gitu, seperti itu. Dan yang kedua, efek yang kemudian, apa, yang bekerja di sana pada banyak skandal itu adalah selebriti ini dengan senang hati sebenarnya. Karena kemudian skandal itu kan membuat orang jadi tertarik pada mereka. Lebih mudah untuk menjual skandal diri ini dan kemudian mendapatkan perhatian publik, gitu. Dengan senang hati mereka itu. Kalau, saya enggak tahu secara ilmu komunikasi, ya, kalau misalnya kasus-kasus dadakan yang kemudian memunculkan banyak perbincangan di sana-sini, sebut saja yang paling populer sekarang ini adalah Verdi Sambo, gitu, ya. Nah, itu bisa dibilang menjadi kategorinya selebriti dadakan, ya. Iya, apa namanya, yang saya sendiri melihat Verdi Sambo ini kan unik sebenarnya, Mas Aldi. Karena dibandingkan dengan kasus lain, ada begitu banyak kasus pembunuhannya lain. Itu dia, itu dia. Yang kemudian melibatkan polisi juga banyak. Tapi yang membuat itu menarik adalah nomor satu, karena di situ ada semacam konspirasi, kan, gitu, ya. Yang kemudian membuat masyarakat itu melihat kasus Verdi Sambo ini tidak sebagai kasus, tapi sebagai tontonan, kayak sinetron, gitu, loh. Karena kita ingin tahu sebenarnya siapa, gitu. Nomor satu, itu yang nomor satu. Yang nomor dua, karena kemudian ada di dalam cerita Verdi Sambo ini kan ada semacam intrik-intrik yang sifatnya itu personal. Jadi hubungannya dengan siapa, istri beliau, gitu ya, kemudian ada kecurigaan tentang perselingkuhan, isu-isu seksual. Yang itu adalah bumbu-bumbu yang sangat dinikmati publik, gitu. Jadi, kalau bisa saya bilang, masyarakat itu tertarik dengan kasusnya Verdi Sambo, Mas Aldi. Itu karena mereka melihat itu tuh sebagai tontonan dan kayak sinetron. Iya, iya, iya. Dan ini yang justru, nanti mungkin di bagian akhir, saya mohon diingatkan, ini yang justru menjadi keprihatinan para orang tua, mungkin di level saya dan para orang tua umumnya lah ya. Karena sekarang ini cukup banyak tontonan-tontonan yang dulunya kita harap jadi tontonan itu sekarang sama sekali tidak bisa, begitu ya. Iya, iya, oke. Dan dari perbincangan ini saya menangkap dua hal. Yang pertama adalah penggemar, ya. Selebriti itu nggak akan disebut selebriti kalau dia nggak punya penggemar, followers, ya. Haters pun ya termasuk, ya. Karena tuh dia mencari tahu juga tentang sisi orang ini. Kemudian yang kedua, media. Nah, sebenarnya mana yang lebih berperanan? Apakah karena media blow up terus-terusan? Atau mungkin karena memang, apa namanya, media tahu bahwa yang bersangkutan ini punya followers, sehingga kemudian media untuk menaikkan ratingnya harus, oh, si X lagi, si X lagi, gitu loh. Atau gimana secara ilmu komunikasi, Mas? Iya, saya pikir mungkin seperti yang disampaikan Mas Aldi tadi, memang proses popularitas itu kan bekerja pada, apa namanya, resiprok gitu ya, artinya dua sisi. Yang pertama bahwa media itu akan selalu mencari bibit-bibit, gitu ya, sosok-sosok baru yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk menaikkan rating, gitu ya, dan kalau bisa, kalau bisa, itu dikontrol. Sebagai contoh, misalnya ada banyak kasus kan selebriti-selebriti dadakan. Ya, misalnya kayak dulu ada, mungkin ada Norman Kamaru, kemudian ada di Londo, itu siapa. Yang sebentar hilang, gitu ya. Nah, orang-orang ini ada satu pen, apa, Aldi, namanya Chris Rojek, gitu, dia menjelaskan, orang-orang ini sebenarnya juga ada di Amerika Serikat, gitu ya, namanya seletoid, gitu. Seletoid itu adalah orang-orang yang jadi selebriti itu tidak memiliki, sebenarnya tidak memiliki bakat apapun, gitu ya, terus kemudian ya, kehidupannya itu cuma sebentar saja, besok menghilang, kayak semacam itu. Dan itu menjadi warna dari kehidupan media kita saat ini. Ada yang ditemukan oleh satu media, kemudian dimanfaatkan. Kalau sebenarnya sudah selesai, ya sudah, menghilang, gitu saja. Jadi, ke depan ini mungkin jangan kaget bahwa akan selalu ada yang dinamakan seletoid itu. Muncul sebentar, hilang. Numpang lewat, lah ya? Iya, numpang lewat. Bahasanya numpang lewat. Jadi, berarti memang, apa namanya, kalau misalnya harus di-head-to-head-kan antara memang dia punya followers, dia punya penggemar dengan media yang terus-menerus meliput itu, dua-duanya tidak bisa dipisahkan, ya? Iya, betul. Tidak bisa dipisahkan karena selebriti sekarang kan juga memiliki basis penggemarnya sendiri, gitu. Jadi, media pun juga melihat. Artinya, media zaman sekarang media masa, ya. Saya menurutkan media masa, televisi terutama, gitu. Kalau Mas Aldir di-head-kan sebenarnya juga mengambil banyak konten kan yang diambil dari internet, gitu. Popular di internet, kemudian jadi apa, gitu. Kemudian dia diundang ke televisi. Ya, karena kemudian televisi melihat orang ini sudah populer, gitu. Nah, tapi di satu sisi juga, orang yang kemudian populer di internet itu, ketika dia tampil di televisi, itu menjadi lebih valid popularitasnya. Karena masyarakat kita itu melihat bahwa orang itu benar-benar jadi selebriti kalau sudah tampil di televisi. Sudah tampil di televisi, ya. Media mainstream, ya. Tetapi bagaimanapun lagi-lagi media sosial itulah kendaraan pertama dalam tanpa petik, ya. Kendaraan pertama seseorang untuk bisa menjangkau, nge-reach penggemarnya. Kalau tanpa media sosial, ya siapa kenal Mbak Minto, gitu kan. Tapi ketika Mbak Minto dieksplore oleh Ucup Klaten, nama akunnya, akhirnya orang kenal. Menjadi lebih. Menjadi lebih ini. Dan kemudian televisi baru. Kemudian melihatnya sebagai sebuah komoditas yang kemudian dimanfaatkan untuk meningkatkan rating populer TV juga. Gitu ya. Tapi benar juga, benar-benar juga enggak sih ya Mas Angga yang mencermati soal dunia selebriti ini bahwa sekarang ini orang yang menjadi kudanya dibanding keretanya, yang menjadi kudanya adalah popularitas. Baru keretanya dia mikir, ah, kontennya seperti apa. Artinya orang ngejar popularitas dulu tidak memikirkan itu. Apa memang benar kecendurungannya seperti ini? Iya, saya pikir bahwa apa namanya, kita bicara tentang popularitas. Popularitas itu kan suatu hal yang rumit ya, Mas Anggi. Artinya tidak mudah untuk ini ya? Artinya tidak semua orang yang menggunakan formula yang sama untuk mendapat popularitas itu kemudian mendapatkan hasil yang sama. Oh, iya, 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 iya. Yang jelas adalah yang kemudian kita lihat sekarang, karena pasar selebriti itu menjadi kian penuh gitu ya. Kedepannya kita, saya khawatirkan gitu ya, kita akan melihat bentuk-bentuk konten itu yang akan semakin aneh-aneh. Nyalenai-nyelenai gitu ya. Ya, mungkin akan mengeluar pada batas etis normatif gitu yang saya takutkan. Saya sampaikan Mas Aldi tadi, hubungannya apalagi dengan anak-anak kan gitu. Karena ya itu tadi mereka digerakkan pada keinginan untuk mendapatkan popularitas, berarti itu lebih banyak viewer, lebih banyak viewer berarti lebih banyak iklan, lebih banyak iklan berarti lebih banyak keuntungan. Keuntungan, iya, iya, iya. Sangat, jadi sangat hedonis, sangat apa ya, ya sangat ini, motifnya profit-oriented ya. Betul, betul. Tidak, tidak mikir, ya sama, saya pernah ini ya, entah siapa yang ngomong lupa saya. Oh, ini, seseorang yang pegiat di media sosial begitu ya, dia mengatakan, ya bagi-bagi duit yang dibagi sejuta. Tapi dari AdSense dia dapat 100 juta kan itu bisnis. Ya, bisnis, ya kan ya, apa namanya. Selama ini masyarakat cuma melihat, wah CX ini bagus ya, hatinya baik. Betul. Padahal itu semua settingan dan kemudian dia mendapatkan lebih banyak. Berarti otaknya otak bisnis dong. Iya, dari awal. Bukan charity, bukan gitu kan. Dan sayangnya adalah masyarakat di Indonesia itu belum bisa, banyak yang kemudian belum bisa untuk melihat sampai situ gitu ya. Akhirnya apa yang ditampilkan oleh selebriti di layar kaca itu diterima apa adanya. Mungkin yang paling gampang contohnya adalah ada sekelompok ibu-ibu yang kemudian ketika ada tokoh, satu tokoh sinetron itu yang putus atau apa gitu, saya lupa nama sinetronnya, mereka itu akhirnya membuat selamatan. Untuk kemudian merayakan itu, akhirnya telah putus kampung. Jadi ibu-ibu ini tidak mampu untuk kemudian membedakan antara yang real dan yang fiksi. Kemudian jadi isu juga dalam budaya selebriti ini. Ya, ya oke. Kita masih punya sesi yang terakhir dan di bagian akhir ini kita akan bicara yang ideal-ideal. Dan artinya idealismenya seorang akademisi, idealismenya merkuri, untuk juga bukan hanya menghadirkan tontonan untuk warga masyarakat, tapi juga tontonan yang menjadi tuntunan. Nah, keresan-keresan apa nanti akan dijawab oleh Mas Angga, tapi kita beri dulu ke iklan dan sembari mengingatkan Anda, silahkan kalau Anda menikmati perbincangan ini ya monggo saja. Tapi kalau misalnya Anda merasa belum terwakili pertanyaannya, silahkan. Bertanya melalui 031-562-0696 atau juga melalui WhatsApp ya, 081-730-0096. Kita masih di Dialog Sosial Politik ya, The Series, yang merupakan kerja bareng 96 FM Merkuri dengan teman-teman dari Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik Universitas Serlangga. Dan hari ini tokoh kita, tamu kita adalah Mas Angga Prawadika, betul ya, Prawadika Aji. Dan ini adalah buku beliau, Manusia Paling Dipuja di Seluruh Dunia. Dan ini notabene adalah selebriti. Tadi kita sudah sempat bahas cukup banyak dalam-dalamnya. Dan sekarang kita akan sampai pada konklusinya, bagaimana kemudian keresahan seorang akademisi muda dari Fisif UNER, dari Departemen Ilmu Komunikasi. Ini ingin menghadirkan buku ini sebagai sebuah kontribusi bahwa, eh masyarakat atau eh semuanya dari kita, yuk kita mulai proporsional melihat selebriti, karena selain dampak positifnya, negatifnya juga enggak kalah besar. Betul ya, kayak begitu ya. Tapi sebentar, saya cek dulu apakah ada sahabat-sahabat kita yang mau, apa namanya, sharing-sharing. Oke, oh ini ada satu, ya. Mbak Dina, dari sisi komunikasi, apa tipsnya untuk YouTuber pemula supaya dapat banyak follower katanya? Silahkan. Masa kau YouTuber juga? Oh bukan. Bukan ya. Menjawab ya, Cina menjawab. Untuk jadi selebritis katanya? Iya. Kalau misalnya ditanya tentang tips dan trik untuk, apa namanya, agar kemudian jadi populer, nomor satu dulu, sebenarnya harus tahu target audiensnya dulu, tujuannya siapa. Artinya banyak, hanya kemudian memproduksi dari satu bentuk konten saja misalnya, itu tidak berarti kemudian pasti akan populer gitu. Anda harus tahu dulu apa yang diinginkan oleh target audiens Anda. Kemudian dari situ harus mencari sesuatu yang berbeda dengan yang lain. Misalnya saya fokusnya adalah kemudian anak-anak atau remaja usia 15-20 tahun misalnya, kemudian laki-laki, nah kira-kira yang disukain apa ya yang kemudian di situ. Kemudian dicari yang spesifik, yang spesifik misalnya banyak nih, kemudian ada yang suka membahas tentang video game, ada yang kemudian suka membahas mengenai otomotif, ada yang membahas apa. Nah dari situ kemudian bisa dibandingkan dengan konten-konten lain yang jenis dan membuat sesuatu yang berbeda. Yang berbeda gimana misalnya? Misalnya cara penyampaiannya berbeda. Kalau misalnya orang yang lain menjelaskan tutorial sepeda motor nih misalnya, itu ternyata sangat kaku, nah kemudian bisa dibuat misalnya sambil kayak kita gini. Lebih santai, begitu ya. Karena kalau di media sosial, misalnya terutama di Youtube, ketika membuat sebuah konten yang biasa saja ya, hilang gitu. Tapi kalau bisa membuat sesuatu yang menarik, yang membuat orang bisa kembali lagi, malah menunggu-nunggu konten berikutnya, itu yang bisa membuat jadi populer. Oke, baik. Balik lagi ke buku ini. Terima kasih Mbak Dina. Balik lagi ke buku Manusia Paling Dibuja di seluruh Indonesia. Buku ini punya pesan moral, quote-unquote, pesan moral yang sangat luar biasa, bahwa bukannya kita benci dengan selebriti ya, ya. Tetapi kemudian kita bagaimana secara proporsional gitu ya, apa, sebagai penikmat dalam tanda petik, ini harus bisa mulai memilih dan memilah begitu. Tapi sebenarnya pesan moralnya, kalau dari Mas Angga sendiri lewat buku ini, apa Mas? Oh, iya. Yang ingin saya sampaikan sebenarnya pada buku ini adalah nomor satu sendiri. Teman-teman, mari kita lihat ke diri kita sendiri dulu, dan kemudian bertanya-tanya, apakah kita memang sudah menempatkan, ketertarikan kita pada selebriti itu pada posisi yang pas. Proporsional itu tadi. Karena jangan sampai apapun yang kemudian ditampilkan oleh selebriti, kita terima sebagai sebuah kebenaran, dan apalagi menjadi sebuah tujuan. Sebagai contoh misalnya, karena melihat di selebriti kehidupannya sangat hura-hura, materialistik. Kemudian itu yang dikejar. Padahal kalau misalnya kita lihat, itu semua sebenarnya kan ada strategi dia untuk mendapatkan keuntungan, untuk menampilkan seperti itu agar orang kemudian menginginkan hal yang kurang lebih sama, kemudian men-follow. Padahal di luar itu ada banyak sekali problem personal yang dihadapi oleh selebriti. Satu contoh, segedar contoh, menyebut nama segedar sebuah contoh, Indra Kens misalnya. Nah, betul. Saya termasuk orang yang ketika itu mengagumi ini anak muda, saya ingin balik muda supaya secepat kaya seperti dia, tapi di belakangnya ternyata seperti itu. Kasus Indra Kens itu menarik ya, Mas Aldi. Karena itu, jadi gini, ada yang menarik itu seperti ini. Ini mungkin jadi pelajaran untuk kita semua ya. Ada sebuah riset yang dilakukan oleh salah satu universitas besar di Amerika Serikat pada tahun 1970-an. Riset itu menanyakan pada anak-anak muda, survei, ditanya, apa sih hal yang kemudian paling penting dalam hidupmu? Jawaban dari mayoritas anak-anak muda ini tiga. Kestabilan hidup, kemudian keluarga, dan kemudian itu ketenangan. Finansial. Jadi ada finansial, ketenangan apa, kestabilan, dan kemudian itu keluarga. Hal-hal yang kemudian itu penting mereka dalam hidup. Kemudian riset ini diulang lagi pada tahun 2010-an. Harus diingat pada era itu adalah tinggi-tingginya media sosial. Jawabannya sangat berbeda. Jawabannya adalah, apa yang paling penting dalam hidupmu? Popularitas, materi, uang. Oh, itu ya? Iya, uang. Iya, tiga itu. Yang itu kemudian saya jadikan sebuah pelajaran bahwa mungkin selebriti ini memberikan contoh, karena kita tidak memiliki apa ya, panutan lagi, Mas. Aldi, susah. Iya, iya, betul, betul. Anak-anak muda kemudian melihat ke sosok-sosok seperti Indra, kan? Anak-anak muda yang kemudian kehidupannya. 20 tahunan, duitnya miliaran, mobilnya mewah. Betul, betul. Akhirnya semua kemudian beringinan bahwa gaya hidup yang hedonis seperti itu, yang kemudian jalan-jalan keluar negeri, kemudian menghabiskan waktu untuk ke cafe mahal, gitu ya, tanpa ada investasi, dan lain sebagainya. Itu yang kemudian diinginkan. Dan yang akhirnya adalah kita punya generasi akhirnya yang patah hati dan akhirnya kecewa. Kenapa yang diinginkan itu dalam realitanya nggak ada, gitu kan? Iya, iya, iya. Ada yang kita hidupi sekarang itu seperti itu. Maka dengan kita kemudian melihat siapa yang kita idolakan, gitu kan? Itu adalah cara kita untuk kemudian itu bisa mengontrol arah hidup kita. Nah, sebenarnya seperti itu yang saya sampaikan di buku ini. Disampaikan di buku ini, ya. Selengkapnya Anda bisa baca bukunya. Sekali lagi, judulnya adalah Manusia Paling Dipuja di Seluruh Dunia. Ini versi e-booknya ada dong, ya? Enggak, ya? Saya kurang tahu, tapi kayaknya sampai hari ini belum sih. Sampai hari ini belum. Jadi Anda mesti beli, ya. Karena royaltinya untuk merkuri. Oh, enggak, 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 enggak. Enggak, enggak, enggak. Enggak, enggak, enggak. Enggak, enggak, enggak. Enggak, 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 enggak. Enggak, 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 enggak. E-books. I? E-A-books. Oh, ya, ya. E-A-books, kemudian nanti bisa diklik aja di yang paling atas. Nanti ada buku saya. Manusia Paling Dipuja di Seluruh Dunia. Oke. Di bagian akhir saya juga ingin kita sebentar lagi masuk tahun politik. Pilgub DKI Jakarta itu meninggalkan catatan tentang politik identitas dengan segala ceritanya. Kita tidak mau membelasi ACBCC, tapi sebagai sebuah pembelajaran. Mungkin memang bukan ranahnya Mas Angga karena Departemennya Ilmu Komunikasi, tapi komunikasi politik kan juga diajarkan. Nah, bagaimana kemudian masyarakat atau apa yang harus dilakukan oleh masyarakat menghadapi selebriti-selebriti politik? Iya. Gini-gini, Mas Saldi gitu ya, yang kemudian menghadapi ini mungkin saya bisa memberikan apa, mungkin pesan pada masyarakat bahwa... Karena gini, eh sorry, karena saya botong. Karena ternyata banyak juga hal-hal penggiringan-penggiringan opini yang dilakukan dan itu kalau tidak memecah belah enggak masalah. Tapi kalau politik identitas untuk meraih tadi itu, salah satunya kekuasaan, nah ini kan ngeri juga kita ya. Mengguh silahkan. Problemnya kan berdasarkan dari, saya juga mengampu komunikasi politik. Problemnya yang dihadapi politik modern saat ini kan apa yang disebut dengan mediatisasi politik. Mediatisasi itu artinya adalah politik itu sendiri jadi logika yang bermain itu logika media. Ya, artinya siapapun yang kemudian bisa tampil oke di media ya itu yang dipilih. Tidak peduli apa kemudian substansi program yang ditawarkan misalnya, caranya dia memecahkan masalah. Tidak terlalu peduli. Asalkan apa yang ditampilkan di media itu menjadi, apa namanya, jadi idola semua orang gitu. Dan saya yakin di tahun ke depan ini masyarakat itu akan mendapatkan berbagai macam bombardir iklan-iklan politik yang fungsinya itu adalah kemudian untuk mengkultuskan satu sosok-sosok itu. Karena bagaimanapun juga di Indonesia kan masih belum bisa keluar dari politik identitas itu. Maka saya pikir masyarakat juga harus berhati-hati untuk memilih tokoh tidak berdasarkan pada popularitas semata gitu ya. Tapi benar-benar pada isi esensi program yang dia tawarkan. Seperti itu. Ya, kepada Merkuri dan teman-temannya sebagai media mainstream ataupun sosial, apa pesannya Mas Anggah? Saya pikir pesannya adalah, sekali lagi, jadi sangat senang banget yang disampaikan oleh Mas Aldi adalah bagaimanapun juga media punya peran untuk menentukan siapa-siapa yang akan jadi idola masyarakat. Artinya tanggung jawab itu saya harapkan juga dipegang betul oleh para media untuk memastikan bahwa siapapun yang menjadi idola dan panutan di masyarakat itu memang bisa mempertanggungjawabkan apa yang mereka tampilkan pada publik. Ya, 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 oke. Dan enggak, enggak, Abdul kalau kita juga tidak mendengarkan bagaimana tanggapan beliau sebagai orang kampus kepada fasilitator dan regulator yang notabene pemerintah bersama seluruh perangkatnya mulai dari pusat sampai daerah. Apa yang harus dikerjakan oleh mereka melalui Menkom Info atau melalui Menkopol Hukam atau melalui apa, Mas Anggah? Iya, yang terutama dari pihak, saya menyoroti Menkom Info sih. Menkom Info lebih banyak ya. Artinya mungkin saya harapkan bahwa bagaimanapun juga Menkom Info tidak hanya tertarik gitu ya, tidak hanya mengurusi mengenai hal-hal yang sifatnya itu berada di wilayah legal. Artinya ketika ada pelanggaran apa namanya hukum atau apa, tapi juga pada esensi yang lebih mendalam, apakah kemudian selebriti-selebriti yang tampil itu memang menampilkan sesuatu yang mendidik. Apakah benar-benar jadi tuntunan dan bukan tontonan gitu. Dan apa, bagaimanapun juga tidak bisa dipungkiri bahwa pemerintah memiliki power yang sangat besar untuk memastikan bahwa selebriti yang hadir itu kemudian juga berjalan pada rel yang seharusnya gitu. Iya, jangan kemudian karena yang punya media itu jadi menteri atau jadi ketua umum parpol dan kemudian melakukan tebang bili dan lain sebagainya begitu ya. Peran media harus dibedakan ketika sebagai media dan sebagai owners atau politikus sekaligus. Dan ini ada Pak Imron, untuk menjadi selebritis di masa sekarang kesannya sangat mudah dan gampang. Tidak perlu cakep, tidak perlu tinggal di kota besar, asal viral bisa langsung diundang TV atau di konten Youtube artis-artis terkenal. Contoh, Intan Lembata yang nyanyi lagu Rehan. Menurut Mas Angga, ini fenomena apa sih? Apakah ini karena orang Indonesia suka lata? Dan mengapa media mainstream justru ikut media anti-mainstream atau media sosial? Iya, tapi pertanyaannya sangat menarik ya, Mas Aldi ya. Sebenarnya seperti kayak, saya sendiri juga nggak tahu namanya tadi, siapa yang Rehan itu ya? Iya, Rehan Lembata. Saya baru baca sekarang. Iya, baru tahu namanya. Kalau Kiki saya kenal. Karena dia selebriti juga. Dia selebriti juga. Kampus. Apa, itu seperti yang saya sampaikan tadi, itu sebuah fenomena apa yang disebut dengan istilah seletoid. Intan Lembata namanya. Intan Lembata. Iya, Intan Lembata. Saya sampaikan tadi itu disebut sebuah fenomena namanya seletoid. Seletoid itu adalah seorang selebriti yang diambil dari masyarakat awam. Muncul tiba-tiba saja dari masyarakat awam karena ada suatu hal yang sifatnya viral. Nah, seletoid ini itu adalah sebuah fenomena yang akan terus ada sayangnya, Mas Aldi. Karena akan ada begitu banyak hal yang kemudian sejenak, populer, menghilang. Artinya patah tumbuh hilang berganti. Iya, patah tumbuh hilang berganti. Karena juga sebenarnya efek dari masyarakat juga yang kemudian ketika melihat media sosial, kita selalu tertirik pada hal-hal yang baru. Kita selalu mencari hal-hal yang baru dan menarik perhatian. Dan kemudian yang membuat itu jadi terkenal adalah semua media ini kan berupaya untuk seperti kue itu kan mengambil jatah popularitas. Sehingga akhirnya para media-media lain, bahkan selebriti pun juga melihat bahwa si Intan ini adalah komoditas yang kemudian bisa dimanfaatkan nih. Karena dia mumpung masih populer nih. Sehingga akhirnya si Intan ini diundang kemana-mana, jadi populer. Tapi pasti seletoid itu umurnya tidak akan manja. Oh gitu ya. Ya pasti tidak akan manja. Kecuali ya. Kecuali memang si selebriti ini mampu untuk menampilkan sesuatu yang berbeda. Yang itu kan jarang gitu. Karena ini kan dadakan gitu ya. Berbeda dengan selebriti yang kemudian memang dibesarkan oleh media, yang kemudian dia memang sudah paham cara bekerja media. Misalnya siapa namanya Andre Taulani misalnya atau Sule gitu. Yang mereka tahu bagaimana caranya untuk berhubungan dengan media masa gitu. Orang-orang seperti yang seletoid-seletoid ini gitu ya, itu akan banyak. Dan satu hari ini mungkin akan ada, besoknya akan berganti lain. Dan saya yakin mungkin minggu depan akan ada hal yang baru. Yang baru lagi begitu ya. Oke baik, waktu kita sudah habis rasanya ingin mau lanjut tapi enggak mungkin juga karena kita punya durasi yang terbatas. Sebagai closing statement Mas Angga, sekali lagi mungkin perlu di underline. Bayang tebel gitu ya. Apa pesannya untuk masyarakat ketika selebriti seperti apa yang Anda bilang, manusia paling dipuja di seluruh dunia. Tapi sekarang ini kita dalam diskusi kurang lebih sejam ini kan kita meyakini bahwa sekarang ini tontonan lebih banyak. Tuntunannya sama sekali kurang. Nah apa yang kemudian Anda pesankan sebagai closing statement untuk para orang tua, untuk siapapun masyarakat yang sedang mendengarkan kita dan nanti menonton kita kembali di akun Youtubenya Merkuri. Ya, pesan saya untuk teman-teman yang ada di rumah, tentu saja untuk nomor satu, saya mengingatkan bahwa sebenarnya selebriti itu tidak seluruhnya buruk. Betul, betul. Sangat betul. Yang kemudian menjadi masalah lah apabila kita tanda kutip menuhankan popularitas. Ketika kemudian suatu hal yang kemudian populer, terkenal, kemudian muncul di media, itu tidak selamanya baik. Bapak Ibu, sehingga akhirnya penting untuk kemudian melihat konten isi yang didalamnya itu, kita harus semua masyarakat ini kemudian harus memiliki filter untuk menentukan mana-mana yang kemudian itu berhak dan pantas untuk kita terima dan mana yang tidak. Itu saja. Oke, baik. Itu perbincangan saya dalam dialog social politics the series kerjasama Merkuri FM dengan teman-teman dari Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik Universitas Erlangga. Dan luar biasa hari ini seorang dosen muda dari Departemen Ilmu Komunikasi di Fisip UNER, Angga Prawadika Aji, SIPMA, berkontribusi melalui buku yang sekali lagi saya sebutkan judulnya Manusia Paling Dipuja di Seluruh Dunia. Buku ini didedikasikan untuk membuat masyarakat Indonesia lebih paham bahwa jangan pernah mendewakan atau memuja-muja seorang selebriti. Tidak bermaksud untuk menafikan bahwa tidak ada selebriti yang tidak baik. Ada banyak yang menjadi tauladan, tapi lebih banyak lagi itu yang tidak jelas. Ya, perlu kedewasaan untuk ini. Terima kasih di setelah-setelah kesibukannya Mas Angga masih sempat nulis buku buat kita. Ini peninggalan yang luar biasa untuk anak cucu beliau begitu ya. Tapi silakan untuk Anda mencarinya. Kalau Anda ingin dapat informasi tentang buku ini, sekali lagi Anda bisa googling saja. E-A-Books, B-O-O-K-S. E-A-Books ya, I-E-Books ya, dan kemudian Anda bisa mencari tahu di mana Anda bisa mendapatkan secara fisik buku ini. Tapi buku ini ditinggal untuk saya dong. Oh iya, silahkan. Saya usah menyiapkan. Gak usah bayar tuh. Oh, saya pasti. Kalau bayar ya tak bilangin di sini. Eh, dia ternyata mata duitan loh. Enggak, 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 enggak. Oke, Mas Angga thank you ya. Terima kasih. Sudah berkenan jadi narasumber saya. Luar biasa. Ya, sukses dan mudah. Saya berdoa betul ini bukan menjadi buku yang pertama dan terakhir. Amin. Ya, mudah-mudahan nanti akan muncul karya-karya yang lain. Bukan dari Mas Angga saja, tapi dari dosen-dosen mudanya Fisip semuanya saja. Oke, sukses selalu ya. Ya, siap. Oke, baik. Sahabat Merkuri sampai di sini. Saya Aldi pamit dari Dialog Sosial Politik The Series. Kerja bareng Fisip dan 96 FM Merkuri. Kita ketemu dalam Dialog Sosial Politik The Series selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.